Fraksi PKS DPRD Kota Jambi dalam Stemotifaring APBDP tahun 2023 meminta pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda khususnya yang ada di sekolah-sekolah di naungan Kota Jambi. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai Stemotifaring APBDP tahun 2023, fraksi PKS DPRD Kota Jambi menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah Kota Jambi mengenai peranan generasi muda dalam memajukan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, fraksi PKS diwakili oleh Antio Sefa untuk membaca pandangan fraksi PKS DPRD Kota Jambi. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi harus bisa meningkatkan wawasan kebangsaan kepada generasi muda yang ada di SD dan SMP di Kota Jambi. Kepulangan ketiga, terkait pembangunan serangan perasaan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah Kota Jambi, selama di matahari, agar bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin berbagai kesejahteraan masyarakat dan jangan sampai ada satu, berbicara yang punya terbebaik atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Dua, kami sependapat membutuhkan memperkuat pemerintahan kebawasan kebalasan dan cinta kembang air di lingkungan SD dan SMP. Bahkan kami menghasilkan untuk memperluas kepada masyarakat umum dengan memberikan bantuan kegiatan pelaksanaan Kud 17 Agustus di setiap RP. Dan ketiga, terkait cepatnya pertumbuhan perumahan, diharapkan pemerintah Kota Jambi adalah otomasi pembangunan perumahan yang berpotensi memiliki barangnya di lingkungan sekitar pemerintah Kota Jambi. Maksudnya, kita yang bersama Komisi Sampu, sudah berapa kali yang terbunuh ke usyarakat atas pemerintah yang terlibat barangnya terlibat dari pemerintah Kota Jambi. Fraksi PKS-DPRD Kota Jambi berharap dengan peningkatan wawasan kebangsaan di generasi muda ini dapat menumbuhkan gagasan dan ide-ide yang lebih baik lagi dalam memajukan bangsa dan negara kedepannya. Sandi, Jik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.